Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Reni Mardiansah. Setelah beberapa waktu kemarin, kita diskusi bersama dan belajar juga bagaimana cara menyelesaikan kasus atau soal yang diberikan oleh FMWC. Namun pada kesempatan kali ini, setelah kemarin, saya berkesempatan untuk mengikuti Microsoft Excel World Championship Indonesia. Yang pertama kali tentunya di Indonesia pada Sabtu lalu dan cukup berkesan tentunya. Namun ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya sebelum kita mulai tutorial bagaimana mengerjakan kasus ini ya. Jadi kemarin pertama kalinya bagi saya juga tentunya dan karena ini pertama kalinya di Indonesia perasaannya ya sangat-sangat excited tentunya, sangat menyenangkan. Namun ternyata ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ya rasa kecewa ya. Pertama rasa kecewa yang datangnya dari diri saya sendiri ya, kecewa. Karena secara mental ternyata masih cukup belum mumpuni ya. Artinya ini pertama bagi saya dikasih kesempatan waktu 30 menit untuk memahami case ya, yang relatif cukup baru juga bagi saya pribadi. Sehingga butuh waktu untuk memahaminya terlebih dahulu sebelum mulai untuk menyelesaikannya. Dan tentu hal ini menjadi rasa kekecewaan saya juga pada tim daripada... Saya nggak tahu apakah ini dari pihak internasional atau dari manitia lokal karena tidak menyediakan video tutorial, maksud saya video kenalan, kasus yang akan diberikan ke setelah ya. Karena kalau misalnya kita berkaca ke kompetisi-kompetisi sebelumnya, sebelum kita memulai klik start ya, yang mana waktunya akan berjalan, biasanya akan diberikan kesempatan untuk memahami ini kasusnya adalah seperti ini, bukan setiap dan sebagainya. Jadi ada sedikit perkenalan ya dari kasusnya. Namun sayang sekali, di MIWC kemarin yang Indonesia itu tidak ada, sehingga banyak juga yang merasakan hal yang sama ya. Butuh waktu untuk memahami soal, sehingga waktu cukup banyak tersita di sana, dan untuk menyelesaikan kasusnya itu tinggal waktu tersisa, gitu kan. Oke, nggak apa-apa, karena itu pengalaman pertama, mudah-mudahan ada perbaikan ke depan, entah bagi diri saya sendiri, maupun untuk tim panitia pelaksana dari MIWC Indonesia ini, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Karena kalau saya lihat-lihat, ternyata kasus battleship ini pernah dirilis ya di tahun 2021, dan ada juga sebenarnya di website FMWC-nya, gitu kan. Dan kalau saya lihat di sana, keterangannya sih, kasus ini bisa diselesaikan dalam waktu 60 menit. Idealnya ya, namun sayangnya ternyata, kami ya semua peserta dikasih kesempatannya hanya 30 menit. Oke, sudah nggak apa-apa. Move, kita akan diskusi sama-sama ya, bagaimana kita akan menyelesaikan kasus ini, battleship seperti apa. Jadi, sebenarnya saya juga agak ragu dengan apa yang saya kerjakan kemarin. Dan ini direkam pada hari Sabtu sore, eh sorry, direkam pada hari Senin sore, dan belum ada pengumuman apakah saya akan lolos atau tidak ke stage berikutnya. Namun, leksimis tentunya ya, karena dari 4 level yang disediakan dari kasus ini, saya hanya bisa menyesuaikan 2 level saja. Dan itu pun, sudah beberapa kesalahan di level kedua. Sayang banget. Level 1, sudah juga kesalahan, karena ternyata rumusnya tidak maksimal ya. Namun, setelah saya ulik-ulik kembali, memang untuk menyelesaikan semua level ini butuh waktu ya. Butuh waktu. Paling tidak memang 1 jam sih. Ya, untuk bisa menyelesaikan semuanya. Namun kan karena yang namanya kualifikasi, tidak memandang bisa selesai semua. Yang penting skornya paling tinggi kan, dibanding dengan peserta yang lain. Bahkan kalau misalkan nilainya sama, itu nanti yang paling cepat duluan. Jadi, strategi saya kemarin begitu, wah sudah pede nih, 2 level. Ternyata, segera saya kumpulkan. Tapi ternyata di level kedua ini masih ada kekurangannya. Nah, ini kalau kita lihat ya, game Battleship ini, secara sederhana sedikit penjelasan. Kita akan memainkan, ada 2 pemain ya, ada 2 pemain, masing-masing memiliki papan, ada kapal yang diletakkan di setiap papan pemain, lalu masing-masing pemain punya kesempatan untuk menembakkan misilnya, ibaratnya menyerang gitu kan. Berdasarkan posisi daripada kapal tersebut. Unfast pengetahuan pemain satu sama lain tentunya ya. Jadi kalau misalkan player 1 menyerang C3, artinya dia akan menyerang C3 daripada papan pemain kedua. Ternyata tidak ada kapal di sana sehingga miss. Dan seterusnya. Sampai semua kapal hancur. Permainan selesai dan itu pemenangnya. Jadi pertanyaan dari kasusnya itu adalah, berhenti di giliran keberapa? Nah, ada beberapa catatan tentunya. Kalau misalkan salah satu pemain berhasil hit ya, menyerang kapal, maka dia akan melanjutkan permainannya. Berkerak ya. Jadi awalnya D7 nih, player kedua hit ya, D7. Di papan pertama, D7 set. Maka dia dapat kesempatan lagi untuk menyerang. Selanjutnya yaitu C7. Nah dari sini, nanti ini akan berpengaruh ke game di level kedua dan level ketiga, dan tentunya level keempat. Level keempat, ingat kesulitannya lebih tinggi. Jadi kayaknya untuk video pertama ini ya, kita akan bahas dari level satu sampai dengan ketiga terlebih dahulu. Oke langsung saja. Saya yakin teman-teman udah baca kasusnya. Jadi kita akan langsung saja bahas gimana cara mengerjakannya ya. Nah. Jadi kalau saya pribadi, setelah diulik-ulik, kita lebih baik bikin, bikin lombar baru ya. Teman-teman. Teman-teman ini game. Kita 1 sampai 3 dulu, karena 4 perlu ada pelakuan khusus. Untuk mode pertama, kita bikin game 1 sampai 3 dulu ya. Oke. Nanti kita ubah-ubah. Kemudian, karena di sini setiap game itu ada 2 pemain ya. Jadi kita akan tambahkan di sini dulu ya. Jadi gini. Sampai 25, teman-teman. Karena ada 25 lah soal per level. Oke. Oke. Ini akan menjadi kata kunci kita ya. Di bagian selanjutnya. Lalu berikutnya, kita beri nama ini. Sebentar, kita selesaikan dulu aja yang lainnya ya. Sampai jumpa. Ini penting juga untuk kita buat. Karena ini akan sangat berpengaruh sekali. Sementara sampai level ketiga terlebih dahulu ya. Ini mungkin lebih besar. Sementara sampai level ketiga. Oke. Tahapan pertama sudah. kita beri nama teman-teman ini akan sangat membantu sekali kita beri nama ini game nanti kita explain sampai ke bawah ya sementara ini dulu aja kemudian yang berikutnya adalah level ya kita beri nama juga level level 3 dulu aja nanti kita cek kembali selanjutnya disini adalah sequence sequence ini harus sama ya ini harus sama jadi 364 terakhir kita ubah aja sedikit mulainya sama ya dari 99 langkah pertama sudah lalu berikutnya disini kita akan buat modelnya teman-teman untuk level 1 kemudian kita pakai filter aja filter arraynya itu berarti oh ada satu lagi disini seharusnya kita tambahkan game aja langsung ya game kita buat game kemudian include level oh levelnya belum butuh oh sudah sudah level sama dengan ini tentunya ya oke kita cari yang paling min ini min dulu min kecilnya ya max ini max lancar yang sama dan selanjutnya ini kita custom juga ya game 1 ya oke selanjutnya kita akan buat ini teman-teman ya masing-masing ini akan membantu sekali karena setiap moves itu kan harus berjodoh dengan papan jadi misalkan player pertama movesnya harus berjodoh dengan papan pemain kedua begitu juga sebaliknya jadi kita akan membuat ini kasih nama dulu akan kasih nama level lvl level 1 2 ya pemain kedua juga kita kasih nama level 1 pemain oh sorry tadi pemain 1 guys ketukar lagi ini ini warna abu ini setiap kapal-kapal ini akan kita ubah menjadi angka 1 ya teman-teman kita kapal cepat aja ctrl A semua aja anggaplah asumsikan warna abu hanya ada di sana ya kita klik ctrl H kemudian format fill yang ini jadi ganti replace all oke sip nah ini sudah berubah ya semuanya ya jadi angka 1 ya ini akan sangat membantu sekali ya baik ini sudah kita beri nama teman-teman anyway sudah kasih nama kemudian yang ini juga kita lakukan hal yang sama ya berarti ini di level 2 pemain 1 ya ini juga level 2 pemain 2 dan ini untuk level 3 ya selanjutnya sebentar sebentar yang selanjutnya teman-teman ini saya gak senang kan spotify sorry sorry sebentar oke nah ini sudah langkah berikutnya kita akan membuat ini ya urutan daripada sekuens setiap pemain ya di setiap gamesnya tentunya jadi kita buat nomernya dulu disini ini tentu sekuensnya sampai 100 ya kalau kita lihat di ininya baturan ini ini adalah sekuens move dari pemain pertama kita singkat aja ya seek move 1 seek move 2 caranya bagaimana kita buat teman pertama batin xlookup dulu sebentar xlookup dari game 1 game 1 kemudian titik koma nyarinya di game titik koma yang akan kita kembalikan adalah sekuensnya ini kan cuman kan ada beberapa aturan ini kita kita buang playernya ya kita ambil dari mid kemudian diambilnya player itu 10 kemudian kita ambil yang banyak sekalian nah sudah lalu kita pecah text split text split kemudian titik koma delimitingnya adalah titik koma dan kita akan turunkan ke bawah gunakan toko seperti itu oke ini untuk player yang pertama tapi kan kita gak tau ya kalau misalkan ini player pertama itu di xlookup ya akan mengambil dari mencari yang pertama ini player pertama tadi coba kalau misalkan player kedua bagaimana player kedua itu caranya sama tapi kita tambahkan di xlookupnya xlookupnya kita tambahkan dimana sini ya koma titik koma nyarinya dari belakang M1 A7 A10 ya coba kita lihat betul ya A7 A10 kalau kita ubah ke game kedua ini akan berubah otomatis nah jadi ini harus kita persiapkan terlebih dahulu selanjutnya adalah menyiapkan papannya menyiapkan papannya ya jadi untuk papannya ini kita buat disini aja board 1 board 1 sequence hits dia hits dimana board 1 sequence hit atau shoot ya hit deh kemudian ini board 2 sequence hits ini kita ambil dari apa namanya dari ini ya mengikuti itu ya jadi sebenarnya kita harus menyiapkan dulu sebenarnya kita harus menyiapkan pabal referensi karena akan bergantung kepada dia yang kita panggil papan level berapa nih jadi harus kita siapkan dulu referensi referensi kita siapkan disini ya 1 2 3 levelnya ini ya tadi namanya adalah ini level 1 P1 oke kan level 2 P2 dan seterusnya nah oh sorry ini P1 masih P1 nah itu dia oke selanjutnya level tadi kan sesuai dengan nama yang sudah kita berikan nah kira-kira begitu oke kita kasih nama aja ref at discord level ya oke nah selanjutnya untuk papan yang ini kita akan gunakan to call to call daripada apa indirect vlookup yang bakal kita cari adalah game level keberapa nyarinya di referensi tadi ya kemudian yang mau kita panggil itu karena ini pemain papan pertama kita panggil kolom kedua koma 0 dan oh sorry bener gak ya oh iya bener nah ini dia ya karena akan memanggil ini nih oke sip lalu dengan cara yang sama tinggal kita copy aja di pemain papan kedua pemain kedua ya tapi yang kita ganti disini adalah tiga ya nah itu dia nah oke selanjutnya adalah oh iya kita juga harus membuat ini nih A1 A2 A3 dan seterusnya kita buat disini dulu aja sel adres referensinya adalah 1 sampai dengan ke J ya sampai dengan baris 10 oke sudah kemudian kita berubah dolarnya dengan bersih ya tapi kalau kita lihat di papannya itu angkanya di atas kemudian hurufnya di samping ya jadi harus kita transpose dulu teman-teman nah seperti ini oke baik jadi kita simpan ya kita simpan hmm kita simpan aja disini ya ini kita kasih nama koordinat ya oke kemudian berarti kita buat kukul oh satu lagi seharusnya ya hmm kukul tadi ya koordinat ya kan semua oke 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 sekuen hitsnya ini nah ini baru kita akan menggunakan x2 cup atau ya bisa menggunakan match ya paling gampang sih matchnya jadi kita akan menggunakan match mencocokkan daripada hmm ini nih ya sebentar ini ya A1 kemudian daripada ini ya kebalik 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 oh iya harusnya begini jadi kita cocok oh ini kan baru satu ya A1 itu ada di urutan 98 gitu ya benar jadi supaya bisa makan semua nah itu dia cuman kan yang kita pingin yang yang kelihatan itu yang K1 nih yang hit aja nih oh ternyata D9 di hit di urutan ke 69 bener gak tuh D9 coba oh oh bisa bisa nyari ya oh 69 kita cari aja disini bener gak 69 salah ya sebentar kita cek kita cek A1 A1 ada di 98 oh sebentar ini karena pemain pertama pemain pertama itu harusnya ditembak oleh segerakan pemain kedua jadi kita ambilnya kesini guys set nah itu dia contoh ini B5 ya urutan ke 7 nah ini dia jadi pemain kedua memilih B5 lalu dia menembak ke papan pertama B5 nya itu ada di urutan ke 5 eh ke 7 oke sementara untuk yang D9 ini ada di 72 nah ini dia ya jadi pemain kedua ini menembak D9 menembak kapalnya pemain pertama itu di urutan di giliran ke 72 belum tentu demikian ya untuk level 1 sih seperti itu ya sementara ya ini level 1 dulu game 1 ya gitu kira-kira oke tapi yang ini kita tampilkan adalah yang ini angka 1 saja jadi kita buat aturan ya di depannya if if ini ya sama dengan 1 maka match tapi kalau misalkan enggak kita buat kosong aja gitu kan oke ya simple ya baik jadi kalau misalkan nggak cocok jadinya hanya ini yang kejadian di 9 diurutan ke 10 oh tadi kan game 2 ini game 1 nah ini ya 10 baik itu dia selanjutnya kita lakukan hal yang sama teman-teman disini tentunya hati-hati perhatikan pergeserannya ini sequence book kedua nah ini oke kita geser dulu agak jauhan dikit lah gitu ya oke kita buat lebih efisien dulu teman-teman baik nah ya kelihatannya tidak kurang ini ya tapi nanti kita akan filter lagi kita filter lagi disini ya jadi board 1 board 1 attack atau shoot by pay ini akan kita buat filternya jadi yang kita akan susun ulang ya kita akan susun ulang disini ya kita akan gunakan short short daripada filter misalkan ini board 1 kan berarti yang ini ya kesini yang mana include-nya itu berarti ini sama dengan 1 oke cukup tutup kemudian di short berdasarkan shortnya itu berarti berdasarkan sequence hits ya yang ketiga kolom ketiga diurutkan secara ascending nah itu dia ini akan sangat berguna sekali untuk level game level kedua jadi kalau kita ubah nah itu ya begitu ya ini akan menyesuaikan papannya akan berubah nih i1 b2 f7 g4 apakah benar coba i1 ya pepan pemain pertama kan i1 tuh b2 g4 g7 prinsis kan oke baik ini baru yang papan pemain pertama kita lanjutkan untuk papan pemain keduanya ini sedikit penyesuaian ya kita pukul dulu aja gak apa-apa yang perlu kita sesuaikan ini ini ubah ke papan kedua nah beda lagi ya beda lagi oke nah balik lagi dulu ya ke level pertama dulu biar kita gak tahu masalahnya yang tidak mudah nah karena ini adalah giliran ke 10 sementara pemain kedua supaya bisa nambak pemain pertama itu berada di giliran ke 33 maka yang menjadi jawabannya adalah angka yang paling kecil ya 10 ini teman-teman angka yang paling kecil ini 10 tapi kalau misalkan kita di level kedua tuh yang dicari adalah angka yang paling besar dulu giliran paling terakhir terus dicari antara keduanya mana yang paling mana yang paling kecil gitu kan ya siapa duluan sehingga kita buat max disini max daripada angka yang kita pilih bentar terus kebawah ya dari dari ini kan dari ya sequence move ini disini ya oke kita buat sampai kebawah aja 20 oke gitu kan nah ini yang belum didi oke terus kita buat lagi oh sebentar kita pindah lagi guys oh pindah dulu nah 85 jadi yang paling kecil di antara keduanya itu ya yang menjadi jawabannya gitu ya yang jadi jawabannya last move ya last move itu adalah min ini dan ini hmm jadi 85 nanti jawabannya oke oke ini akan menjadi kunci jawaban sementara itu dulu kita kunci dulu teman-teman oke selanjutnya kalau misalkan kita cek ya ini ini level pertama dulu aja level pertama game pertama ya kemudian game kedua game ketiga game keempat dan seterusnya ini udah ada jawabannya ya itu udah ada last move ya jadi kita tinggal buat data table-nya aja ya kita buat data table-nya kita buat disini aja lalu kita akan buat karena sebenarnya ya kalau kita lihat disini kan bentuknya tuh merger ya supaya gampang copy pastinya jadi kita akan bikin sequence 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 daripada ini ya kita buat sequence disini sequence tapi sequence-nya tuh saya harap bisa menyesuaikan dengan jumlah levelnya jadi rows-nya ada berapa rows-nya itu berarti ini dikurangi dengan ini ya ditambah 1 ya kan start-nya start-nya itu adalah angka min-nya berarti kan nah gitu jadi kalau misalkan saya ubah ke level kedua nah gitu kan level 1 ini karena ini ada 2 ya ada 2 biar gampang kita double aja oke sebentar nah gitu kemudian di sebelah sini kita bikin short index 1 nah kayak gitu ya oke sebentar diturunkan 1 kali lagi harus kita turunkan 1 kali lagi nah ini sama dengan dengan ini baik kita ubah dulu ke level 1 pergi ke data data table kolom input cell ini lalu oh salah 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 guling guling oops jadi ini kita block salah tadi kolom inputnya data table kolom inputnya yang ini dong ya game 1 ya game 1 nah gitu dia oke berikutnya kita bikin kolom answer-nya jawabannya kita buat disini jadi kita akan bikin sama dengan ini enter lalu tarik ke bawah nah itu dia selanjutnya ini kita ini udah siap tinggal kita kopas aja nah butuh waktu berapa lama teman-teman ini setelah di reset ya coba bayangkan kalau misalkan mulai dari awal ya memang butuh banyak latihan sih jujur saya juga masih banyak kekurangan termasuk masalah mental juga langsung cute ya dikasih waktu setengah jam baca kasus wah panik ya belum ada kesempatan buat ngecek ulang itu dia baik jadi memang butuh latihan ini sudah jadi tinggal kita copy aja ya silahkan dicocokkan dengan jawaban punya teman-teman sudah sesuai atau belum atau punya pendekatan yang lain silahkan ya kalau gak percaya ya ini yang paling cepat adalah urutan ke 10 coba entah itu pemain pertama atau kedua D9 tapi kalau kita lihat disini yang pertama ditembak itu D9 dari shoot by P2 shoot by P2 disini nih nah itu itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 D9 itu urutan ke 10 jadi memang game berakhir di giliran ke 10 ini masih gampang untuk level yang pertama level kedua itu ada treatmentnya tersendiri ya kita hide aja kalau kita ubah ke level kedua ada beberapa pengecualian ya jadi kalau kita lihat di peraturannya itu nih the player have for destroyer ada 4 ya ada 4 titik ada 4 titik setiap pemain berhasil nembak maka dia akan lanjut akan lanjut masih di giliran yang sama jadi berarti jumlah gilirannya itu berkurang contoh ini ya D7 dia nembak berhasil kena pemain kedua ini di D7 itu masih trend pertama dan C7 juga masih bagian dari trend pertama jadi kalau misalkan pemainan selesai di apa namanya kalau kita lihat disini di G3 ya terakhir ya G3 itu posisinya ada di 10 loh itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tapi ternyata jawabannya cuma 5 karena itu masih giliran ke 5 nah jadi ada faktor pengurangnya ya yang aslinya itu mungkin disini 98 ternyata 85 ya ini masih ada faktor pengurangnya dan faktor pengurangnya adalah ini jumlah trendnya ada berapa jadi kita akan modifikasi teman-teman dikurangi dengan count jumlah trendnya ya jumlah trendnya berarti dari sini ke sini oke tapi dikurangi 1 ya kalau nanti cuma kalau 4 kurangnya cuma 3 kalau ada 10 10 ini ya 10 sorry berarti jumlah kapal ya teman-teman ya ya bener jumlah kapal 10 hit 4 hit total 4 hit berarti yang dikurangi cuma 3 oh sorry ada yang kurang apa yang salah max ini kita kasih kurung lagi coba oh karena ini dideteksi sebagai angka ya kayaknya eh 4 ini maxnya berapa nah sebentar guys max ya lalu kita kurangi dengan jumlah ini 4 ini kan harusnya ketemu angkanya berapa kok minus 3 ya ini berapa nah 1 wah salah ya Allah ya Allah ya Allah nah kesini ya ketukar ya ketukar nah itu dia sorry tadi minus 1 ya harus kita kita tambahkan oke begitu pula yang sebelah nah tapi ada satu lagi ada satu lagi sebentar ini kok 80 sih harusnya kan 84 85 dikurangi 3 kan harusnya 82 dong kenapa jadi 80 ya coba kita kasih kurung dulu nah itu dia kurungnya kurangnya ini kurungnya harus nah ini baru benar oke nah ini ada salah satu faktor tapi ternyata ada faktor yang lain gimana kalau misalkan ya secara berurutan pemain itu menembak gitu jadi kayak misalkan di 76 ini kan karena jatuh di turn 76 j10 itu masih masuk turn 76 dong dan ternyata dia masih hit lagi ya hit lagi kan berarti masih di urutan 76 j10 setelah j10 itu kan urutan 78 nah ini nih urutan 78 wow udah beda lagi kan ini games keberapa nih 26 j10 board 1 shoot by 2 berarti 70 berapa tadi 77 77 j10 urutan ke 77 ini tampilannya udah sesuai belum ya kayaknya ada yang kurang pas nih 26 A7 H10 betul kok ini sekuens dari play-up j10 itu ada di sekuens ke 77 tapi ini E4 J10 nya dimana dia nah ini astagfirullah kan menyerang papan pertama ya board 1 shoot by 2 ini board 1 shoot by P2 board 2 board 2 shoot by P1 nah sorry sorry jadi tadi ya jadi ketika diserang ternyata ini masih urutan 76 ini juga masih urutan 76 urutan ke 78 juga itu sebenarnya masih giliran ke 76 gitu jadi E4 ini masih giliran ke 76 makanya itu jadi faktor pengurang juga kita perlu tambahkan satu kolom baru teman-teman ketika ada yang dia itu strike ya nah ketika ada yang strike rumusnya berarti kalau misalkan ini dikurangi ini ya if ya if inti dikurangi ini sama dengan 1 maka kita kasih angka 1 tapi kalau nggak 0 aja kosong aja nah gitu kita tarik seperlunya oke jadi ini kita copy nah ini terjadi strike ya terjadi strike nah ini jadi strike dan ini akan kita gunakan sebagai faktor pengurang jadi sebelah sini kita akan kurangi lagi sum ya daripada jumlah yang ada disini sum ini kan berarti strike ya nah itu dia begitu pula yang sebelah sini ya kita harus tambahkan kebetulan memang nggak ada yang ini tapi nggak apa kita perlu tambahkan nah itu dia oke sip seperti itu nah itu ya ini nilai max nya nilai max nya kita kasih tanda aja nilai last move yang tetap oke selesai game kedua kita butuh waktu berapa lama itu ya 41 menit ya tapi ini diselesaikan dengan oke langsung aja ini kita copy ya kita copy lalu kita parsi disini anyway saya nggak punya kunci jawabannya jadi nggak bisa dibandingkan apakah ini sebenarnya benar atau belum ya ya jadi untuk game ketiga ini tinggal kita ubah aja udah beres nah tuh ini ada strike juga jadi ini tinggal kita copy kita paste aja sehingga 1 kali mancing dapat 2 wow 2 ikan ya beres ya kira-kira itu modelnya untuk level 1 sampai dengan level ketiga sementara level keempat perlu perlakuan khusus karena aturannya juga ada sedikit perubahan jadi kalau kita lihat di contohnya kalau seandainya 1 kapal penuh hancur maka area di sekitarnya itu akan menjadi area non free sehingga ketika ada sequence of move pemain mengarah ke area of free itu akan di skip jadi akan menjadi faktor pengurang turnnya itu berhenti di berapa kayak gitu sementara kalau yang yang level 1 juga 3 itu belum ada aturan seperti itu ya teman-teman oke jadi sementara kayaknya kita cukupkan dulu untuk tutorial dari level 1 sampai dengan ketiga sebenarnya 1 paket ya nanti untuk level keempat ini tinggal kita copy tapi perlu ada penyesuaian aja jadi kita akan buat lagi di sebelahnya tapi perlu ada penyesuaian kita akan lakukan di video berikutnya sementara ini dulu silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat atau punya cara pendekatan yang lain yang lebih mudah yang lebih cepat ya dari level 1 sampai dengan level 4 silahkan kita diskusikan sama-sama tapi kalau memang ingin menyelesaikan semuanya secara cepat dalam waktu kurang dari 1 jam ya ini menjadi solusi yang paling baik menurut saya karena dengan hanya mengubah satu angka dari level 1 level 2 kemudian level 3 maka pemainan jawaban akan otomatis langsung keluar begitu teman-teman semuanya baik terima kasih kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini sampai jumpa lagi di video berikutnya good bye selamat menikmati